Buaya muara 3 meter kembali muncul lagi di desa Gua Bengkayang. Warga meminta buaya untuk segera ditangkap. Warga dusun Duginang desa Gua Kejamatan Sangkau Ledo, Kabupaten Bengkayang kembali mengkhawatirkan kemunculan buaya jenis muara panjang 3 meter muncul di perairan dusun mereka. Pada Senin 31 Oktober 2022, Buaya sepanjang 3 meter kembali muncul membuat warga tidak berani mencari ikan di perairan sungai. Sungai tersebut merupakan tempat warga mencari ikan. Namun, sejak intensitas kemunculan buaya yang kerap muncul membuat warga tak berani ke sungai. Sudah terhitung 2 bulan belakangan ini, warga tidak ada yang berani mencari ikan di sungai. Sejak kemunculan buaya muara. Di sungai itu, warga biasanya memasang pukat dan menyelam untuk cari ikan. Kata Ketua RT 03 RW 01, Dusun Duginang, Hendry kepada Tribun Pontianak pada Senin 31 Oktober 2022 pagi. Hendry menjelaskan masyarakat menyebut perairan sungai bernama Sungai Tangki, Dusun Duginang, Desa Gua. Sejak kemunculan buaya, warga takut untuk mencari ikan. Selama kemunculan buaya, warga tak berani ke sungai 2 bulan lebih. Kami sudah melaporkan ke aparat desa, kami minta segera menangkap di bawah kepenangkaran. Kami tak mau ada kejadian korban, katanya. Dia mengatakan warga meminta pihak berwenang segera menangkap buaya tersebut sebelum jatuh korban jiwa. Sebab kemunculan buaya tersebut hampir setiap hari dilihat warga. Walaupun menurut beberapa warga buaya yang itu agak jinak atau tidak terlalu agresif, warna kulitnya kekuningan panjang sekitar 3 meter lebih tuturnya. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!